Hai ketemu lagi kali ini aku bakalan bahas mengenai Lucinta Luna yang baru kemarin operasi rahang ya katanya nah Lucinta Luna ini telah menyelesaikan operasi plastik yang kesekian kalinya bukan saja wajah yang dioperasi tapi juga rahangnya saat menjadi bintang tamu di acara pagi-pagi amyar pada Kamis kemarin tanggal 18 Agustus 2022 yang dibawakan Dewi Persik Nasar dan yang lainnya Lucinta Luna menceritakan bagaimana rasanya saat dioperasi plastik dia bilang pas aku bangun dari bios operasi yang kedua rahang itu sakitnya bukan main itu serasa tulang aku kayak dimasukin besi panas digesek-gesek itu aku seperti mau mati Lucinta Luna mengaku bahwa sejak menjalani operasi pertama kali hanya rahang saja yang sekitarnya luar biasa diantara semua operasi cuma ini doang rahang yang paling sakit sakit banget sampai ngilu aku aku bener-bener udah nggak bisa ngebayangin akhirnya aku dikasih obat pain killer nggak mempan aku masih nangis-nangis kejer akhirnya dokter keluarin suntikan aku langsung tidur selama tiga hari Lucinta Luna harus mendapatkan suntikan agar tak merasakan sakit yang luar biasa yang aku rasa cuma di bagian tenggorokan aja ya Jadi kalau aku ngomong sama nelen itu ngerasa kayak sakit banget kalau batuk sama bersin aja pelan sekarang udah enggak walaupun harus menjalani hari-hari yang berat usai operasi namun Lucinta Luna mengaku puas dengan hasil yang didapatinya sekarang ia pun mengucap terima kasih Hai Lucinta Luna terima kasih udah kasih kesempatan untuk bisa menjadi lebih cantik lagi bagaikan Cinderella dan sekarang tugas kamu adalah tolong kamu gentayangin semua laki-laki di muka bumi ini agar supaya laki-laki mau menikahi aku bebernya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! 絕en terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!